Intro Unik, mungkin itulah kata yang terbesir di benak saat melihat proses transaksi di Warung Kerek di Tepi Kalimampang, Kampung Kebalen 6, Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Warung Kerek ini melayani pembeli dari pekerja yang berada di belakang gedung salah satu hotel mewah di kawasan Gatot Subroto, Kuningan Barat, Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Cara berbelanja dengan menggerek ember menggunakan tali ini karena jarak antara pembeli dan penjual dibatasi sungai yang ukurannya lebar sekitar 4 meter. Media transaksi antara penjual dan pembeli ini hanya mengandalkan tali tambang dan ember plastik sebagai wadah meletakkan uang serta makanan yang dipesan. Ini jualannya Pak sudah berapa lama? Kira-kira 2014 mulai ya. 14an, 8 tahunan kan ya? Nah 2000, awal mulanya memang sudah jualan kerekan gini atau karena ada imbas? Karena sudah di beton kita akhirnya jadi pakai kerekan. Pakai kerekan ya. Jadi ada jembatan. Oh jembatan penghubung dari? Iya, mau dari sini ke sana juga ada jembatan. Jembatannya di mana Pak? Yang ada kucuran airnya yang memakai tembatan, di beton, di tutup, karyawan mau makan. Bingung. Akhirnya supaya bisa terus dagang, di mana nih biar ada masukan pakai kerekan. Oh gitu. Itu juga usul dari orang tua. Dari si ibu, iya. Berarti dulu tuh orang-orang pada makannya nyamperin ke sini ya? Iya. Bisa makan di tempat? Iya. Terus kan di bangku semua nih Pak. Oh iya, iya, rame ya. Terus dijadiin parkiran. Sekarang-kadang turun, boleh kita doang. Iya, benar-benar. Kan ada proyek pembangunan ini perusahaan berarti ya? Iya. Hotel ya? Iya, ini hotel buat orang nginep-nginep. Nginep ya? Jadi tuh proyek pada makannya ke sini. Pada makan ke sini. Jembatan. Nah, terus pas jembatan di putus, mereka bingung mau makan kemana di kantin kan. Ya, lumayan turun dulu. Iya, capek ya. Iya, capek. Kalau sini kan deh sekalian menghirup udara. Iya, kalian istirahat apa dia ngerokok. Selayang folk. Iya. Yang aneh lah. Iya, iya, benar-benar. Oh gitu ya. Akhirnya tuh kerekan. Karena ide dari Bu Irma juga ya. Nah, setelah kerekan nih Teh, pelanggan tetap masih banyak? Maksudnya? Alhamdulillah, banyak. Masih banyak ya? Iya, namanya rejeki kan. Biarpun yang dagang banyak, udah diatur. Udah diatur, benar. Benar. Teh, kalau selama udah hampir 8 tahun nih, Usaha kerekan pakai ember, pakai tali gitu. Suka dukanya apa? Pernah nyebur, nasi ya. Nah, sering itu kak. Kemarin barusan aja, gaduh-gaduh jatuh. Kita kena ganti. Untung yang beli, ya emang sih yang beli ngambilnya keburu-buru. Akhirnya kurang seimbang, jatuh makanan kita ganti. Ya udah dari situ lah, jatuh, tetap kembaliin. Itu berarti kemarin yang belum lama kecebur gaduh-gaduh itu dari si pembelinya dia yang keburu-buru gitu. Jangan lupa subscribe ya!